KW 9 Maret 2023 ISG nya naik 0,35% tetapi secara value transaksi masih cenderung sepi ya total transaksi satu hari ini hanya 8,4 triliun jadi ya ISG nya akan kayak gitu-gitu aja dan makin kesini saya bisa betakan bukan tidak mungkin ya kita satu setengah tahun ini akan seperti ini setway transaksi sepi jadi apa yang dilakukan ya kita juga dirasa cukup taking profit itu hal yang bijak sih menurut saya jadi itu dan teknikal apa yang kiranya bisa saya share di video kali ini ini tonton video ini sampai selesai kali aja kita bisa dapat cuan ada band BN PNLF match the big Arto BDKR dan Tron kita bahas satu persatu dari match dulu deh kita bahas match match Oke kita bahas match Hai tuh Oke ini match Oh at Zara Medical Indonesia jadi saya mengatakan jika lo dia close di atas 165 akan habis oke dan hari ini di 165 tepat stop loss yang bisa teman-teman atur di 160 silahkan nih omah mungkin akan sedikit berat ya untuk jebol di sini nah jebol sinilah jebol 170 agak berat nih karena beberapa kali ya masih belum bisa tembus jadi itu match so far di akumulasi gede dua kali pendagangannya hari ini kemarin dan hari ini Oke itu yang match ya selanjutnya ada apa dulu ya BDKR dulu lah samsam gorengan dulu BDKR BDKR ini sempat saya bahas sedikit saat live berdikari fondasi perkasa baru EPO saya sudah turunkan frame nya ke 5 menit wait bentar masih loading dan congratulation ya buat teman-teman yang tadi ikut Tron MCGI selamat happy cuan dan I'm sorry for Gewi ya buat teman-teman jadi tidak semuanya saya jual ke ini dan dia disini breakout terus dia ini konsolidasi lagi terus breakout lagi tuh lagi di jam 3 tadi nah ini bisa jadi areanya 152 54 sorry 254 bisa jadi area stop lossnya atau di 250 boleh di adjust disitu ya targetnya berapa oke Fibonacci aja kita targetnya terdekat di 280 gitu ini untuk BDKR oke selanjutnya ada Tron oke ini yang kita tadi cuara selamat yang masih diuruh bahkan ya sampai ke 272 saya sudah di 260 sudah cukup nah ini bahkan 26 di 262 ya saya gambar ya ini ya ini jelas ada ada apa ini ada pattern terus ini saya ngomong nggak baru sini atlos lah silahkan cross ya kita kita masuk di sini dan dia memang sedikit lah CC2 berhubung dekat ya selamat nah ini targetnya mana lagi tinggal kita aja saja pakai yang kalau masih full ya silahkan selamat di sini oke 264 bisa jadi area stop loss nya gitu targetnya keberapa ya kita bikin tarik-tarik aja nah targetnya ke 310 gitu nih untuk trot oke itu besok bisa jadikan wordlist lagi untuk tron lalu BDKR trot sudah met sudah Oke kita lari ke PNPN dan PNLX PNPN Bang Panin ini sempat saya baca di beberapa channel PNPN ini labanya naik ya ini di channel EDX PNPN net profit source on lower previous ini profitnya 3,27 juta reprice increase 80% compared compared of the previous year jadi naik 80% wow luar biasa ya PNPN increase tuh kita naikkan ya ini increase meningkatkan meningkat 80% dari tahun sebelumnya oke nah ini bagus banget dia sudah jebol dari downtrend land ini mulai naik lagi nah ini kemudian dia retrace retrace ini bisa ditaruh 1425 silahkan bisa jadi area stop lossnya dekat-dekat situ silahkan buy targetnya berapa 1581 yang kedua di sini yang kedua di sinilah 5 1650 baru belum ke 2000 ke sini dulu ke 1715 oke itu ya untuk PNPN top loss 1425 oke dekat-dekat situ lah karena ini udah kodugi kemungkinan turun ya jadi sangatlah wajar kalau turun besok selanjutnya PNLF banin financial anaknya eh induknya nah kalau ini belum tembus nih kalau ini tunggu dulu tunggu tembus garis warna puning di 410 kalau dia bisa tembus bisa ke-434 dan ke-46 simpel gitu aja PNLF oke PNLF dan tra dua terakhir ya tebik tower bersama infrastruktur hari ini naik gila banget 6-7% kalau nggak salah 5% ditutupnya nah ini kalau closing di atas garis warna puning ini 2210 caput nih nah ini closingnya tadi hari ini di 2210 tepat nah ini nih besok gimana bisa enggak karena ini termasuk pattern rectangle pattern persegi panjangnya nah ini sideways akunulasi lama terus ya ini nanti kemungkinan ya dia bisa naik lagi sama targetnya bisa sekeberapa kalau targetnya bisa ke-210 nah targetnya bisa ke garis warna putih yang sini oke tepat diresisten 2340 tuh targetnya tarlo tembus 2210 sen rewardnya sangatlah menarik jadi itu garis warna putih Oke tepik dan the last xr2 bang jabut hari ini naik juga bang jabut hari ini naik dan dia mencoba dia setelah dia breakout disini setelah dia naik disini volumenya penjing terus turun volumenya turun tapi volumenya kecil-kecil nih nah di hari ini nih mulai naik lagi kita lihat aja kita lihat aja dia bisa tembus nggak di garis warna kuning ini kuning yang sini ya oke pilih 2860 habis itu tembus nggak di situ ini ada cup and handle sedikit tembus kalau tembus di situ menarik menarik untuk eh bukan gini sih lebih kemiring sini nah kesini gini oke ini oh targetnya keberapa targetnya itu bisa sampai ke garis warna kuning di 3260 targetnya kalau dia berhasil tembus dari sini oke untuk Arto stop loss nya bisa diatur di adjust ke berapa ke sini aja di Open kemarin 2560 garis warna merah jadi itu untuk Arto bagaimana dengan IHSG nya nah hopefully saya masih agak ragu-ragu ya meskipun hari ini naik tapi turun lagi ke pentok di sini saya masih bisa katakan ini kenaikannya hanya dead cat bone sebelaka setelah dia tembus jadi target penurunan bisa masih sampai ke 6687 jadi be careful buat temen-temen jangan terlalu agresif kemungkinan sahamnya akan dibikin sedikit terus yang di sini terlihat ya beberapa bulat sejak Januari ya shadow atasnya panjang-panjang shadow bawah juga panjang-panjang ya menunjukkan bahwa masih ada pertarungan ya dari yang sini seller yang masih kuat bayarnya juga masih kuat ya jadi kalau keduanya masih kuat ya kemungkinan sahamnya kalau geraknya matiknya akan set way and set way dilihat juga volumenya juga makin kecil jadi boring banget kalau teman-teman terlalu menunggu lama di situ takut ya teman-teman sudah dapat cuan sekian nanti malah kegerus ya malah kegerus yang berakibat malah bahkan tidak jadi untuk jadi itu kita manfaatkan buat track cepat aja jika lo memang sangatlah safety nggak usah ambil ambil posisi haf itu aja sih mungkin di oh market dari ini dan kesimpulannya buat kedepan jadi itu semoga bermanfaat semoga teman-teman sehat selalu dan congratulations yang tadi ikut left track selamat epjuan dan tadi yang nggak ikut left track tadi membaca di telegram di channel linknya di deskripsi selamat buat Tron jangan lupa buat subscribe dan juga sawer oke bye bye